Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejahtera Indonesia Hai kali ini aku mau bahas tentang nonton konser ini a pandangan pribadi aku aja loh ya jadi kalau kalian tidak sependapatnya tidak papa ini juga aku baru pulang baru sampai rumah Masya Allah tiga jam lebih di jalan terus padahal itu sudah menghindari Sudirman Senayan sana ya yang maksudnya area konser called play digelar kalau dilihat ya banyak orang yang nonton dengan berbagai alasan tapi juga banyak orang yang tidak pergi dengan berbagai alasan tapi kayaknya lebih banyak yang nonton sih karena kayaknya memang seluar biasa itu efek call play buat sebagian teman-teman cuman kalau teman-teman sendiri nonton ini sebelum akumonologinya lebih banyak aku mau tanya teman-teman sendiri ini termasuk teman apa termasuk orang-orang yang suka suka konser atau suka Coldplay ya secara spesifik atau kalau tidak suka Coldplay apakah pernah nonton konser ah kalau pernah ah nonton konsernya siapa Nah kalau aku sendiri tipikal yang ya oke tidak papa teman-teman aku bilang aku tuh katro tidak gaul mungkin ya lebih tepatnya karena aku itu sangat-sangat tidak pernah nonton konser sama sekali waktu aku di Belanda dulu beberapa tahun di Belanda itu itu hampir di di setiap lapangan lapangan gitu ya di hampir di setiap lapangan hampir di setiap lapangan terbuka itu hampir tiap minggu itu pasti ada acara jadi itu hal yang sudah biasa kita jalan aja kita lihat kita mampir gitu loh tapi eh untuk konser misalnya Bruno Mars yang di Singapura ya kalau nggak salah waktu itu di Singapura atau di daerah luar negeri ya pokoknya saya lupa juga tapi di mana-mana lah mungkin di Asia Tenggara or or mungkin di Dubai or dimana terus ada some of my friends it beberapa teman saya itu mereka you know niat banget gitu kayak salut sih kayak mereka niat banget sampai terbang ke luar negeri ke Australia atau ke anywhere you know untuk nonton konser satu penyanyi gitu atau satu kelompok band satu kelompok ya Singers ya penyanyi cuman aku tidak tahu kenapa aku tidak pernah punya keinginan begitu ya mungkin kalau aku pribadi aku bicara hanya pandanganku sendiri ya gitu jadi kalau aku itu tipikal orang yang sangat praktikal aku sangat suka dengan tegal sesuatu yang praktis menurutku jadi berpikir atau you know membayangkan 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 masuknya ngantri lama gitu keluarnya juga ngantri lama udah gitu yang paling aku pikirkan adalah toiletnya gimana karena aku tuh tahu banget ya aku tuh sangat-sangat beser gitu di hari-hari normal tuh aku I'm really beser you know kayak I don't know how to explain that kayak aku dingin dikit kencing aku minum dikit kencing jadi aku mikir kayak Tuhan kalau seandainya aku nonton konser nanti aku gimana ke toiletnya gitu loh terus toiletnya tuh dimana apakah dekat atau jauh terus apakah bersih atau tidak jadi aku berpikirnya selalu ke sana ya dan itu membuat aku merasa tidak nyaman dan aku merasa bahwa itu tidak praktis gitu kan jadi karena aku sangat-sangat praktis orangnya banyak orang teman-teman keluarga sahabat aku tuh sangat yang kenal sama aku tuh sangat tahu bahwa aku tuh sangat yang praktis aku tidak suka segala sesuatu yang ribet atau tidak membuat aku nyaman atau tidak maksudku aku memilah-milah stress ku gitu maksudnya apa yang perlu aku pikirkan gitu kalau hal-hal yang tidak perlu tidak perlu aku pikirkan aku eliminasi aja gitu jadi kalau menurut aku ini nonton konser ini bikin aku kepikiran bikin aku aduh aduh stress ya maksudnya kencing bagaimana susah begini aduh ya ampun apakah aku harus kencing di botol atau gimana aku se-bukan overthinking ya tapi lebih kepada aku hati-hati aja sih dalam langkah gitu karena aku tidak mau merepotkan diriku sendiri atau aku tidak mau merepotkan temenku yang datang dengan aku gitu jadi pikiran-pikiran inilah yang akhirnya mungkin itulah yang membuat aku sama sekali tidak tertarik nonton konser dan juga sih aku yakin banget ini ada hubungannya karena aku tuh orangnya ada tiga tipe manusia ya untuk proses belajar mengajar atau maksudnya untuk proses berinteraksi dengan manusia lain tuh ada tiga tipe ada auditorial ada visual ada kinesthetik dan aku tuh sangat auditorial ya jadi aku tuh sangat suara itu aku sangat peka sekali gitu jadi ketika orang menyebutkan sesuatu aku denger fokus itu aku akan ingat insyaallah gitu pokoknya selama aku fokus insyaallah aku akan ingat dulu juga waktu kuliah dan sekolah aku menggunakan proses belajar ini jadi aku paham betul bahwa aku adalah orang yang kalau dengar langsung ingat gitu jadi ketika aku ada di situasi yang banyak orang terus ada yang nyanyi ada yang musik ada yang ngobrol itu bikin aku overwhelm you know overwhelm itu kayak apa sih bingung gitu loh ini rasanya masih overwhelming itu kalau secara harapnya diartikan sebagai banyak banget perasaan yang bercampur aduk gitu jadi kalau aku tuh kalau pas di tengah-tengah suara saja misalnya cuman ada orang yang teriak saja satu suara saja aku masih oke lah satu teriak tapi kalau misalnya satu teriak satu nyanyi satu ngobrol satu apa lompat-lompat satu band satu musik makanya aku mungkin salah satu alasan kenapa aku tidak suka live music itu karena ini karena aku sangat auditorial dan auditorial aku tuh kalau terlalu banyak suara aku rasa overwhelmnya kayak gitu loh bukan bilang trauma itu bukan trauma tapi itu set proses yang setiap orang punya jadi ada teman-teman yang nonton ini mungkin ada yang visual ada yang auditorial ada yang kencang kinesthetik kalau auditorial itu mendengar atau sense of listening ya pendengarnya itu sangat peka kalau visual tuh mata atau lihatnya mata atau melihat itu sangat peka jadi ketika berbaca buku atau melihat dosen atau guru menjelaskan itu langsung ingat gitu lebih ingat lebih mudah ingat dengan melihat gitu kalau kinesthetik itu aku harus lebih ingat kalau melakukan atau praktek gitu jadi aku termasuk kayak auditorial sekali jadi mungkin hal-hal ini yang bikin aku memutuskan untuk kalau konserno dan juga maaf ya aku tuh kadang-kadang suka apa sih ya ini overthinking kalau ini overthinking aku memikinkan kalau ya ampun itu gimana banyak orang apakah aman atau tidak terus gimana kalau ada you know begitu-gitulah takut-takut bilangnya ya naju belam dalik naju belam dalik naju belam dalik semoga konsernya aman dan nyaman semoga semua pergi ke konser dengan segala baik dan pulang dengan segala baik terus juga aku mau tahu deh bisa nggak sih kalau konser-konser gitu yang datang ke konser itu diwajibkan untuk menggunakan transportasi umum aja gitu oh my god ya I know mungkin terdengar apaan sih mungkin banyak yang mungkin akan protes dengan ini tapi soalnya wah kalau ada konser atau ada kegiatan di GBK atau lapangan-lapangan terbuka yang besar begitu tuh jalanannya memajet banget tadi aja aku tuh sudah menghindari Sudirman dan Senayan tapi tetap masih 3 jam di jalan apalagi kalau melewati Sudirman dan Senayan well anyway aku cuman pengen cita-cita aja oh iya aku membahas lagi sedikit ternyata aku baca-baca dan aku tanya-tanya ya orang-orang yang pergi konser itu apa sih yang membuat kalian pergi konser ada yang bilang karena memorabiliannya apa sih mereka pengen memoris gitu dengan teman-teman atau menggunakan you know atribut-atributnya gitu-gitu ada juga yang mau mendukung artisnya yang didatangkan ini untuk you know kasih mereka juga pendapatan ada juga yang pengen teman-teman hiburan dengan kantor dengan teman-teman kampus ada juga yang puas aja gitu aku punya duit ya aku pengen aja memuaskan diriku dengan rekonser gitu nonton konser dan sebagainya menurut aku sah-sah saja ya dan lakukanlah apa yang membuatmu bahagia bahagianya orang itu beda-beda jadi kalau bahagiamu itu nonton konser silahkan selama tidak merugikan dan tidak menyakiti orang lain sih silahkan silahkan aja sah-sah saja ya kalau aku mungkin bahagianya nonton Netflix beda-beda terus ada juga yang tidak mau nonton konser karena LGBT aku tidak tidak mau terlalu ngomongin banyak tentang itu ya itu sih kembali lagi kepada individu-individunya masing-masing cuman aku harap stay safe ya teman-teman semuanya sehat selalu jangan gampang terprovokasi di tempat-tempat ramai seperti ini takutnya tiba-tiba ada yang you know gampang berantemnya gampang emosinya harus paham bahwa situasi seperti itu banyak orang panas berisik jadi banyak-banyak istighfar ya maksudnya banyak-banyak mengingatkan diri bahwa ini rawan konflik gitu ya supaya aman dan tentram dan tertip sih jadi aku mau tanya sebelum selesai menurut kalian nonton konser itu perlu nggak? kenapa? dan kalau perlu siapa yang kalian pengen untuk datang dan konser di Indonesia? oke sampai ketemu lagi ya selamat menikmati selamat menikmati